Halo, Assalamualaikum Marius Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 8.9.10 Dan pembacaan unek-unek dia kepada kamu ya Dia itu siapa yang ada di pikiran kamu ya Dan ini tuh, video ini tuh berlaku kapan saja Ketika kamu mengklik video ini berarti kamu sedang mencari tahu unek-unek seseorang kepada kamu ya Mungkin mantan kamu atau pasangan kamu saat ini Atau orang yang kamu taksir kek ya Terus ini tuh ya Kalau ini kan general reading lah Kalau kamu, jadi bisa resonate, bisa nggak resonate di kamu Bisa resonate di kamu, bisa resonate ke aris-aris yang lain Jadi kalau kamu pengen personal reading ya Silahkan klik link di bawah ya Nanti kita chat di FB ya Oke Mari kita baca satu persatu ya Oke Aries, di kartu pertama ada Fall of Swords ya Unek-unek dia itu ya Dia tuh sebenarnya Masih menyimpan hati kepada kamu ya Walaupun dia sering memandang yang lain ya Banyak, dia tahu banyak yang suka sama dia Ya, senang sama dia Atau dia punya hubungan lain daripada kamu Tapi dari diantara mereka semua itu Kalau Saya utarakan ya Misalnya Kalau saya di Saya sebagai dia Ya Uniknya itu gini Ya Tuhan Kenapa ya Di luar sana banyak Yang mengincar saya Ya Tetapi Kenapa Hanya ada dia yang Lebih spesial daripada yang lain Gitu Ya Jadi dia tuh Di dadanya tuh Ketika mengingat kamu tuh Sisak banget gitu Karena apa Dia tidak bisa melupakan kamu begitu saja Dan Walaupun dia Pergi dengan yang lain Mencari hiburan dengan yang lain Ya Tetap aja Kamu Yang Terbawa-bawa di pikiran dia Di hati dia Ya Aries Ayo Siapa Yang ada di pikiran kamu Senangnya Terus unik-unik dia tuh gini Pokoknya Saya harus Bertemu dia Di suatu tempat yang jauh Gitu Ya Ya Kalau kita memang Tidak bisa bertemu sekarang Maka Saya yakin Satu saat Kita pasti akan bertemu Di tempat lain Dan saya menunggu saat itu Datang Ya Saat itu datang Dan saya tidak akan Melepaskan dia lagi Gitu Jadi Jadi dia tuh Punya rencana Untuk bertemu dengan kamu Di Mungkin Ketika kamu Travelling K Ya Dia akan Menelepon kamu Untuk Menjalin komunikasi Lagi dengan kamu Gitu ya Aries Kemudian Di Egg of Egg of Pentacles Dia tuh Belang Sabar ya Saya sedang Berproses Ya Kamu yang Sabar ya Saya ini Sedang Fokus Kepik kerjaan Dulu Ya Saya ingin Mantapkan Finansial saya Dulu Ya Jadi Kita nikmati aja Proses kita ini Ya Mungkin sekarang Kita belum bisa Bertemu Kamu Sibuk aja Gitu Dengan pekerjaan Kamu ya Kamu fokus dulu Ke finansial Kamu Saya juga Fokus juga Ke Finansial saya Dulu Karir saya Dulu Kemudian Kita Apa yang Akan Terjadi Nanti Ya Kalau Tuhan Mengizinkan Ya Untuk Kesempatan Yang baik Ya Yang sekarang Itu Saya belum Memikirkan Belum bisa Menghubungi Kamu Karena Saya itu Masih Fokus Ke pekerjaan Dulu Ya Kemudian Dead Dia Dia Ingin Minta maaf Sama kamu Ya Mungkin Dia akan Bilang Gini Maaf ya Kemarin Saya Belum Bisa Saya Belum Simpat Meminta Maaf Sama Kamu Karena Saya Pun Ketika Kita Berpisah Masalah Yang kita Hadapi Itu Terlalu Berat Buat Saya Ketika Kenal Kamu Ketika Dekat Dengan Kamu Pertama Kali Saya Merasakan Ada Perubahan Besar Dalam Diri Saya Dan Di Saat Itu Saya Masih Terkejut Gitu Masih Dalam Proses Situasi Yang Berat Sekali Untuk Saya Memasuki Alam Ini Maksudnya Alam Percintaan Kalian Ini Alam Rasa Kalian Ini Jadi Iya Saya Tau Saya Tau Kamu Itu Merasa Terkorbankan Oleh Saya Saya Telah Menyikiti Kamu Mungkin Saya Telah Menghancurkan Hati Kamu Ya Saya Telah Menghancurkan Hubungan Kamu Dengan Yang Lain Ya Dengan Pasangan Kamu Sebelumnya Ya Saya Telah Membuat Kamu Luka Bersama Orang Orang Terdekat Kamu Tetapi Disitulah Ketika Saya Telah Melakukan Kesalahan Itu Saya Sadar Bahwa Saya Pun Mendapatkan Satu Karma Membuat Saya Tersadar Gitu Ternyata Saya telah Melakukan Hal Yang Menyakitkan Untuk Kamu Ya Dan Kamu Tahu Enggak Apa Yang Kamu Rasakan Saat Itu Sampai Sekarang Ini Saya Juga Merasakan Sakit Itu Saya Juga Merasa Terkorban Gitu Entah Kenapa Kenapa Saya Melakukan Kesalahan Tapi Saya Merasa Saya Yang Menjadi Korban Karena Apa Menyakiti Kamu Itu Adalah Kesekitan Aku Sendiri Gitu Ya Menyakiti Kamu Dengan Pasangan Kamu Sebelumnya Itu Adalah Kesekitan Saya Sendiri Jadi Saya Itu Maaf Ya Kalau Saya Pernah Mengeluarkan Kata-kata Yang Kasar Dan Menyakitkan Kamu Saat Perpisahan Kita Saya Minta Maaf Karena Saya Tidak Sanggup Mengatakan Saya Belum Siap Untuk Mengatakan Maaf Kata Kamu Tetapi Saya Ngerti Perasaan Kamu Saat Ini Saya Rasa Sakit Kamu Saat Ini Ya Karena Itu Saya Yang Buat Ya Tapi Entah Kenapa Ya Saya Kok Ngerasa Saya Saya Menjadi Korban Ya Sepertinya Ini Hubungan Yang Sulit Ya Ada Hubungan Cinta Sikit Tiga Disini Atau Hubungan Yang Rahasia Gitu Ya Saya Mungkin Dia Merasa Terkorbankan Karena Kamu Ini Mungkin Dia punya Pasangan Lain Ya Jadi Dia Itu Bingung Memilih Antara Kamu Dengan Pasangan Dia Sebelumnya Karena Ketika Dia Menkenal Kamu Dia Merasakan Sesuatu Yang Berbeda Gitu Ya Jadi Ada Keseimbangan Antara Perasaan Dia Dengan Kepada Kamu Dengan Pasangan Dia Terdahulu Gitu Jadi Dia Tidak Bisa Memilih Gitu Ya Dia Berada Di Tengah Tengah Jadi Pasangan Dia Itu Mungkin Lebih mudah Dari Kamu Tetapi Dia Fokusnya Lebih Kamu Gitu Ini Bisa Versa Mungkin Dia Lebih Tua Dari Kamu Atau Kamu Lebih Tua Dia Entahlah Tapi Ada Perbedaan Gitu Ya Mungkin Pasangan Dia Terdahulu Lebih muda Dari Kamu Tapi Dengan Kamu Dia Merasa Kasih Sayang Dia Merasa Nyaman Gitu Ya Sedangkan Dia Merasa Hubungan Ini Terima Dia Khawatir Kalau Nanti Ada Pihak Orang Tua Atau Keluarga Yang Tidak Menyetujui Uang Kalian Jadi Dia Mungkin Gini Kalau Saya Mau Lihat Dari Dead Dan Three Pentacles Dia Merasa Dirinya Korban Itu Karena Apa Karena Sebenarnya Dia Memperjuangkan Kamu Tapi Kamu Tidak Tahu Dia Memperjuangkan Kamu Kenapa Dia Mencintai Kamu Dia Berusaha Melepas Dari Pasangannya Yang Terdahulu Tapi Di Satu Sisi Dia Tertahan Karena Dia Mungkin Orang Tua Dia Yang Membuat Dia Harus Mengorbankan Cinta Dia Kepada Kamu Lagi Gitu Karena Sepertinya Mereka Itu Bukan Berarti Mereka Lebih Melestui Dia Dengan Pasangan Dia Terdahulu Tapi Mungkin Karena Faktor Usia Ada Perbedaan Usia Atau Karena Kamu Ini Orang Ketiga Maka Pokoknya Saya Melihat Disini Ada Yang Ganjal Janggal Ada Yang Nggak Beres Disini Yang Membuat Dia Terstagnan Oleh Dua Orang Gitu Siapa Mungkin Ibu Dia Atau Pasangan Dia Terdahulu Atau Ibu Dia Dengan Pasangan Kamu Sekarang Ini Apakah Kamu Yang Punya Pasangan Aduh Saya Bingung Ya Karena Disini Ada Date Ada Tri Of Entekes Saya Bingung Jalan Cerita Kamu Ini Tapi Saya Kira Seperti Itu Ya Karena Ya Dia Merasa Dirinya Juga Korban Karena Dia Harus Bertahan Mengikuti Kemauan Orang Tua Dia Gitu Dan Harus Memilih Yang Lain Daripada Kamu Gitu Ya Tapi Itu Dari Masih Dalam Bentuk Kekhawatiran Saja Dulu Gitu Karena Ada Sebagian Yang Orang Tua Dia Sudah Tahu Tapi Ada Yang Belum Sama Sekali Tapi Hanya Merupakan Satu Kekhawatiran Dia Kalau Mereka Tahu Gitu Makanya Demi Mengantisipasi Itu Dia Bertahan Dalam Kesakitan Dia Karena Segala Sesuatu Yang Ingin Dia Ungkapkan Ke Kamu Itu Tertahan Ya Karena Kalau Hubungan Ini Kalian Lanjutkan Akan Akan Berakibat Konflik Dengan Beberapa Orang Gitu Entahlah Saya juga Tidak Mengerti Kamulah Yang Lebih Tahu Masalah Kalian Terus Ada Nine Of Ones Ya Kalau Saya Hubungkan Antara Three Of Pentacles Dengan Nine Of Ones Saya Melihat Disini Sepertinya Ada Banyak Pihak Yang Tidak Menjadi Hubungan Kalian Bukan Hanya Keluarga Dia Saja Dia Khawatir Kalau Ini Itu Akan Menjadi Satu Tembulian Buat Dia Itu Sebabnya Dia Harus Bertahan Dalam Kesakitan Dia Kerinduan Dia Yang Harus Dependam Dan Ini Sulit Di Age Of Ones Dia Sudah Berjuang Selama Ini Untuk Mendapatkan Kamu Tapi Ketika Kamu Dia Sudah Mendapatkan Kamu Dia Merasa Semakin Sulit Apa Ini Itu Tadi Mungkin Tentang Persetujuan Atau Tentang Gensi Dan Sebagainya Samalu Dan Sebagainya Karena Ini Adalah Hubungan Yang Terlarang Atau Karena Mungkin Kalian Pasangan Kamu Dengan Dia Berteman Atau Kalian Adalah Keluarga Atau Ada Ikatan Yang Apa Ya Dekat Antara Kamu Dengan Keluarga Dia Atau Dekat Antara Pasangan Kamu Dengan Keluarga Dia Atau Dia Pasangan Dia Dengan Keluarga Kamu Gitu Ya Sulit Sekali Saya melihat Disini Hubungan Kalian Ini Tapi Kalian Ini Sudah Cukup Berjuang Berusaha Untuk Membentengi Hubungan Ini Dengan Menyimpi Apa Ya Menutupi Gitu Ya Menutupi Perasaan Masing-masing Kalian Belum Bisa Terbuka Dan Kalian Melampiaskan Ya Saya melihat Disini Dia Dalam Kesakitan Dan Kesulitan Dia Ini Ya Dia Berkata Seperti Ini Kamu Tidak Tau Apa Yang Saya Rasakan Ya Sebenarnya Saya Ingin Berhenti Dari Kebiasaan Saya Untuk Bergabung Dengan Teman-teman Yang Menghibur Hati Dengan Teman-teman Saya Lebih Banyak Dengan Mereka Daripada Mencari Kamu Atau Berkomunikasi Dengan Kamu Seperti Dulu Ya Saya Lebih Bersenang-senang Dengan Teman-teman Saya Atau Mencari Pendamping Yang Lain Yang Baru Ya Untuk Mencari Hiburan Supaya Saya Bisa Apa Ya Bertransformasi Gitu Maksudnya Dia Tidak Melupakan Kamu Tetapi Dia Mengalihkan Gitu Pikiran Dia Sendiri Dari Kekhawatiran Dia Gitu Ya Dengan Cara Dia Mencari Hubungan Lain Gitu Atau Dia Menghibur Hati Dengan Mungkin Mabuk Mabukan Menuhi Alkohol Supaya Dia Teler Supaya Dia Lupa Supaya Dia Lebih Tenang Supaya Dia Bisa Menahan Dan Mengambil Jarak Dari Kamu Gitu Membentengi Dia Agar Dia Tidak Apa Ya Ceroboh Mengikuti Naluri Dia Sehingga Dia datang Ke kamu Dan Akhirnya Semuanya Menjadi Kacau Gitu Jadi Untuk saat ini Dia lebih memilih Lebih Baik Dia pergi Bersenang Senang Bersama Teman Temannya Ya Dan Mencari Pasangan Yang lain Untuk Sementara Ya Untuk Menutupi Perasaan Dia Kepada Kamu Ini Jadi Sesungguhnya Dia Di posisi Dia itu Juga Sulit Ya Nah Inilah karma Yang dia dapatkan Karena Dia sadar Dia telah Menyakiti Kamu Dan Inilah Awalnya Dia ingin Mempermainkan Kamu Ternyata Inilah karma Yang menyiksa Dia saat ini Jadi Saat ini Dia sudah terlibat Dalam cinta Segitiga Lagi Dia mulai Akur Dengan Teman Temannya Yang 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 akan Membawa Dia untuk Pergi dari Kamu Mempengaruhi Dia untuk Berpaling Dari Kamu Ya Jadi Dia itu Bingung Dia sudah Terlibat Dalam Lingkup Mereka Atau Percintaan Yang lain Dari Yang dia Tidak Inginkan Yang tadinya Dia cuma Ingin Mencari Pelampiasan Saja Mencari Pelarian Saja Dari Kamu Untuk Menutup Hubungan Ini Ya Akhirnya Dia sudah Terlibat Di sana Dan Dia semakin Buntuk Dia Tidak Menemukan Jalan Dia Kenapa Karena Dia Sudah Masuk Kelingkup Mereka Tetapi Perasanya Ada Di Kamu Jadi Dia berada Di antara Dua pilihan Dan Dia tidak Tahu Jalannya Harus Kemana Makanya Dia Lebih Baik Dia Menghindar Dan Fokus Kepada Hal Yang Berbau Karir Atau Yang Menyebukan Dia lah Ya Terus Disini Dia ingin Jujur Sama Kamu Bahwa Kamu Adalah Sosok Yang Pertama Kali Dia Temukan Seperti Seorang Ibu Kenapa Demikian Karena Selain Ibu Dia Dia Merasa Kamulah Yang Paling Mengerti Dia Yang Bisa Menjinakkan Emosional Negatif Dia Gitu Yang Bisa Memberikan Dia Semangat Mensupport Dia Memotivasi Dia Membuat Dia Lebih Menjadi Manusia Gitu Yang Tadi Pikirannya Kacau Dia Mulai Tersadar Dia Mulai Terarah Dia Mulai Tertuntun Karena Dia Termotivasi Dari Kasih Sayang Kamu Ini Kepedulian Kamu Ini Dari Dukungan Dukungan Kamu Ini Dukungan Moril Dukungan Apa Ya Motivasi Pencerahan Ini Membuat Dia Tidak Bisa Lepas Dari Kamu Ini Karena Dia Melihat Kamu Seperti Seseorang Ibu Dia Gitu Inilah Yang Membuat Dia Merasa Tergantung Sama Kamu Menaruh Harapan Kepada Kamu Dan Dia Merasa Walaupun Kalian Tidak Terlalu Dekat Tapi Dia Merasa Sangat Familiar Dengan Kamu Ya Saya Melihat Disini Ada Makanya Dia Butuh Healing Ya Dia Butuh Healing Dia Masih Dalam Tahap Demi Tahap Transformasi Untuk Mencapai Perubahan Besar Untuk Bisa Setara Dengan Kamu Ini Proses Dia Saat Ini Ya Jadi Dia Sendiri Tidak Tau Apa Yang Dialami Sekarang Ya Karena Saya Melihat Disini Ada Jiwa Ke Kanak Kanak Kan Ya Oh Ya Mungkin Kamu Lebih Dewasa Dari Dia Atau Tapi Saya Melihat Disini Dia Lebih Lebih Mudah Dari Kamu Makanya Dia Label Ya Dia Suka Menjebak Dirinya Kedalam Kebungungan Kebungungan Baru Gitu Jadi Mungkin Sebelum Dia Dengan Kamu Dia Tuh Lagi Punya Masalah Dengan Pasangan Dia Terdahulu Ya Pacar Dia Atau Apalah Itu Dia Mencari Pelempiasan Dengan Kamu Ternyata Dengan Kamu Dia Merasa Perasaan Yang Sangat Dia Merasa Bersalah Dan Ada Rasa Cinta Disini Rasa Sayang Kemudian Karena Ada Sesuatu Yang Menghalangi Dan Melarang Yang Membuat Dia Tidak Bisa Untuk Melanjutkan Hubungan Ini Daripada Degi Lisa Dia Mencari Hubungan Baru Lagi Untuk Melampiaskan Amarah Dia Ini Kekecauan Dia Ini Ternyata Yang Ditemukan Malah Lebih Menyesatkan Dan Membingungkan Untuk Ini 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 Benar Jika Kamu Termasuk Dalam Kamu Resonet Ada Sedikit Yang Masuk Di Kamu Yang Saya Bacakan Ini Dari Unik Dia Dia Tolong Mengerti Dia Tolong Kamu Dukung Dia Dengan Cara Kamu Dengan Cara Kamu Tetaplah Sabar Tetaplah Kuat Karena Apa yang Sudah Kamu Tabur Itulah Yang Akan Kamu Tuai Tetaplah Bersikap Baik Kepada Orang Orang Yang Sudah Menyakiti Kamu Maafkan Mereka Ilaskan Ya Kalau Memang Dia Ditadirkan Untuk Kamu Kalau Memang Dia Ditadirkan Untuk Kamu Maka Dia Akan Menjadi Milik Kamu Si Sulit Apapun Itu Ya Si Sulit Apapun Perjuangan Kalian Suatu Saat Tuhan Akan Mempermudah Jalan Kalian Untuk Bersatu Namun Jangan Memaksakan Kendak Ya Kalau Kamu Ingin Healing Lakukan Lakukan Hal Hal Yang Seperti Dia Lakukan Tapi Jangan Melibatkan Diri Kamu Dalam Hal Yang Lebih Membingungkan Lebih Baik Kamu Healing Dulu Kamu Fokus Kepada Pekerjaan Dia Seperti Yang Dia Bilang Unik Dia Tadi Bahwa Maaf Ya Saya Sedang Fokus Kepada Pekerjaan Dulu Kamu Fokus Saja Kepada Pekerjaan Kamu Ya Jadi Kamu Fokus Saja Ya Apapun Yang Menjadi Penghalang Kalian Kalau Tuhan Sudah Berkata Ya Maka Penghalang Tidak Akan Menjadi Penghalang Yang Berarti Penghalang Apapun Tidak Akan Menjadi Penghalang Yang Berarti Oke Sekian Pembacaan Saya Semoga Anda Termotivasi Terinspirasi Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh